Dan cukup disayangkan kalau kemudian aksi pemukulan terhadap kegiat media sosial AD Armando ini terjadi pada aksi demonstrasi BMSI yang sebenarnya mengusung ide-ide besar terkait dengan pembangunan demokrasi dan ekonomi di Indonesia meski sampai saat ini sebenarnya belum kelihatan motifnya tapi ini sangat menodai demonstrasi hari ini yang dilakukan oleh mahasiswa dimana mereka memang tetap memperjuangkan aspirasi rakyat tapi yang sekarang justru viral itu adalah soal pemukulan yang dilakukan terhadap AD Armando di tengah kerumunan masa aksi BMSI yang saat ini misalnya sedang berdemontrasi di DPR ini yang sebenarnya memberikan double efek yang cukup buruk sebenarnya bagi citra demonstrasi mahasiswa bahwa dalam banyak hal memang seringkali terjadi kerusuhan dan kericuhan yang seringkali bertabrakan dengan norma-norma hukum saya juga aktivisasi hampir 7 tahun kuliah mulai semester 1 sampai selesai itu tiap hari tapi pantangan satu hal yang saya hindari sekeras apapun perbedaan sikap kita dengan orang lain terhadap berzin sekeras apapun anti kita terhadap kekuasaan tapi cara-cara menggunakan kekerasan itu paling kita hindari karena itu justru bertentangan dengan demokrasi merusak konstitusionalisme, demokrasi hak-hak politik yang lain makanya kita tunggu apa yang sebenarnya terjadi medcom.id a part of media group network terima kasih 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 terima kasih